Pada suatu hari dalam pengajarannya Yesus berkata kepada orang banyak Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat Pada suatu hari lain sambil duduk menghadap peti persembahan Yesus memperhatikan bagaimana banyak memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datanglah seorang janda miskin Ia memasukkan dua uang tembaga Yaitu uang receh terkecil Yesus memanggil para muridnya Dan berkata kepada mereka Sesungguhnya aku berkata kepadamu Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang Yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya Semua yang dimilikinya Yaitu seluruh nafkahnya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini memberikan kita dua karakter utama Atau mengajak kita membandingkan dua karakter utama Yang pertama yang disebut sebagai ahli Taurat Dan tokoh kedua yang ingin dibandingkan oleh Markus Pengarang Injil adalah sang janda miskin Biasanya kita hanya fokus pada janda miskinnya Tetapi Injil hari ini mengajak kita juga melihat Tokoh dan tokoh karakter yang bernama ahli-ahli Taurat Siapa sih sebenarnya ahli-ahli Taurat ini Ahli Taurat kalau kita lihat Dari bahasa Yunani yang digunakan itu gramatius Dari akar kata, dari kata Inggris Grammar atau tata bahasa Jadi memang mereka ini seorang yang sangat ahli Dalam membaca dan juga menulis Dan pada waktu itu di jaman yang masih sangat susah Dimana angka buta huruf masih sangat tinggi Kemampuan untuk membaca dan menulis secara khusus Ini merupakan sebuah hak yang istimewa Menandakan mereka adalah kaum terpelajar Kaum elit Tapi tidak hanya membaca dan menulis Mereka juga punya akses terhadap kitab suci Terhadap hukum naskah-naskah Hukum Taurat Atau Taurat Tuhan Karena mereka berada di bait Allah Dan mereka punya akses itu Sehingga membaca dan kemudian menulis Hukum-hukum Taurat Hukum-hukum Allah Karena mereka terpelajar dan tahu banyak tentang hukum Makanya mereka juga dihormati sebagai guru Yang mengajar tentang hukum Taurat Dan orang-orang biasa yang memang tidak punya akses Terhadap kitab suci Yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi Ya mereka akan mendengarkan Apa yang diajarkan oleh ahli Taurat Jadi bisa dibilang mereka ini kelompok elit Ya pada zaman itu Kelompok atas Karena terpelajar Dan juga memiliki akses terhadap sabda Tuhan Dan juga dihormati oleh banyak orang Kemudian Tokoh kedua yang diperkenalkan adalah Sang Janda Miskin Untuk mengenal siapa Janda Miskin ini Kita juga sedikit harus mengerti Kondisi kehidupan dan budaya Bangsa Yahudi 2000 tahun lalu Secara umum para wanita Pada zaman itu Tidak memiliki hak untuk Mewarisi harta kekayaan Mereka tidak memiliki hak waris Dan juga mereka tidak memiliki hak untuk properti Untuk memiliki properti Jadi pada zaman itu hanya laki-laki Secara umum Laki-laki yang punya hak waris Menerima warisan Dan memiliki properti Jadi para wanita secara umum Itu akan menggantungkan hidup mereka Kepada laki-laki di dalam hidup mereka Bagi yang belum menikah Mereka akan berlindung Akan bergantung kepada bapak mereka Kalau sudah menikah Ya kepada suami mereka Nah Yang susah adalah saat Wanita ini Menjadi Janda Dia bisa saja kembali ke orang tuanya Kalau orang tuanya Masih hidup Dan biasanya mereka akan Diurus atau Dilindungi Dijaga oleh anak laki-laki mereka Makanya Kalau seorang janda Tidak memiliki Seorang anak laki-laki Untuk merawat dan menjaga mereka Maka janda seperti inilah Yang bisa dibilang Paling rentan Bisa dibilang Kaum yang paling sulit Dan miskin Karena mereka tidak punya properti Tidak punya warisan Tidak punya orang yang menjaga Dan menafkahi mereka Jadi wajar kalau Yesus melihat Janda ini sebagai janda miskin Karena memang situasinya sangat sulit Berbeda dengan zaman sekarang Dimana kita bisa bergantung pada Pemerintah sebagai contoh Dengan jaring program-program Ya ada BPJS Ada banyak lagi program yang bisa diandalkan Atau mengandalkan Lembaga-lembaga kasih Atau sosial Yang membantu Pada zaman itu Jangan harap Ada hal-hal seperti itu Jadi memang Kelompok janda miskin Atau janda yang tidak memiliki Keluarga Anak laki-laki adalah Yang paling rentan Tapi kita lihat Kalau kita lihat Bandingkan dari status Sosial Status ekonomi Status pendidikan Tentu yang paling hebat adalah Ahli-ahli Taurat Dan yang paling rendah adalah Para janda miskin Sang janda miskin Tetapi Yesus Tidak melihat Hanya sekedar dari status sosial Tidak hanya sekedar melihat dari pendidikan Tidak hanya sekedar melihat dari status ekonomi Yang dipuji siapa oleh Yesus? Sang janda miskin Dan bahkan ahli-ahli Taurat Mereka Yang dikecam oleh Yesus Kenapa? Karena Yesus melihat hatinya Karena Yesus melihat karakter orang tersebut Sang janda miskin Walaupun dia miskin sekali Bukan berarti dia tidak bisa menjadi murah hati Dan bahkan walaupun dia miskin Walaupun dia kesulitan Dia masih memberikan sesuatu kepada baik Allah Kepada Allah sendiri Dan bisa kita bayangkan yang diberikan Ini nafkah terakhirnya hari itu Kalau dia kasih Dia bisa kelaparan Bisa saja mati Tapi itu tidak mencegah dia Untuk menjadi murah hati Tidak mencegah dia untuk mencintai Tuhan Secara penuh Makanya Tuhan sangat mengapresiasi Sangat memuji Apa yang dilakukan oleh sang janda miskin Tapi kemudian Tuhan mengecam Para ahli-ahli Taurat Kenapa? Yesus menyebutkan tadi ya Dosa-dosa para ahli Taurat Pada dasarnya mereka ini orang yang gila hormat Mereka kalau jalan Itu pakai jubah panjang Pakai baju yang bagus Supaya dilihat orang Tahu ini ahli Taurat Kalau duduk di tempat peribadatan Di sinagoga Duduk di tempat yang paling penting Duduk di depan Kayak bapak-bapak ini Mereka bukan ahli Taurat ya Tapi petugas Dibedakan ya Kalau ada pesta Perjamuan Mereka mau di tempat yang terhormat Tempat terhormat itu biasanya Di sebelah kiri dan kanan Tuhan rumah Itu buat mereka Jadi kalau ada setiap kesempatan Dimana mereka bisa menunjukkan Dan mendapatkan kehormatan Mereka akan ambil itu Dan bahkan doa pun Kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan Kesempatan untuk beribadat Menyembah Tuhan Mereka pakai juga Untuk pamer Untuk mendapatkan pujian Untuk mendapatkan kehormatan Tuhan bagi mereka sendiri Ya untuk ini Oke lah ya Gila pamer Tuhan mungkin masih bisa tolerir Tapi ada satu dosa lagi Yang Tuhan sebutkan Yang menurut saya cukup-cukup serius Dikatakan bahwa mereka ini Dikatakan bahwa mereka ini Menelan Rumah Janda Menelan itu apa maksudnya Romo Artinya mereka Mencuri Mereka mengambil Secara paksa Rumah yang asalnya Milik janda miskin Sudah saya ceritakan Tadi di awal Bahwa para wanita Secara khusus ya Tidak memiliki hak waris Sehingga kalau ada seorang istri Yang suaminya meninggal Biasanya kan warisannya ke istrinya Dan karena ahli Taurat ini Tahu peraturan dan Hukum-hukum Taurat Mereka menggunakan hukum-hukum itu Agar warisannya tidak jatuh Kepada sang janda Warisannya kemana Ya ke tangan mereka Jadi bagaimana mereka Menggunakan hukum Tuhan Untuk mencuri Untuk korupsi Untuk memperkaya diri mereka sendiri Dan yang lebih parah adalah Untuk mengeksploitasi Orang-orang yang paling miskin Di komunitas mereka Jadi kita bisa lihat Janda miskin disini Kemungkinan Adalah korban Ya bukan korban pinjol Korban dari Korupsi dan pencurian Yang dilakukan para ahli Taurat Yang luar biasa lagi Dari janda miskin ini Walaupun dia tahu Dia itu korban Dari pihak-pihak Yang seharusnya Menjadi panutan Menjadi teladan Di dalam komunitas rohani mereka Sang janda miskin Tetap mencintai Tuhan Karena ada orang-orang Yang kecewa Dengan para pemimpin Pemimpin gereja Atau pemimpin Dalam komunitas Karena kecewa Mereka tidak mau lagi ke gereja Mereka tidak lagi Percaya dengan Tuhan Mereka marah Beda dengan Sang janda Walaupun dia Mungkin jadi korban Ketidakadilan Dia tetap Mencintai Tuhan Ini karakter yang Luar biasa Dari sang janda Miskin Oke kita kembali Kalau saya melihat ya Bacaan hari ini Kadang-kadang Saya sedih ya Dipakai oleh Para pemuka agama Untuk cari uang Oh lihat janda miskin Mereka aja nyumbang Masa kamu enggak Tapi itu bukan poin Dari Injil hari ini Poin Injil hari ini Adalah sebenarnya Mengkritik Para pemimpin gereja Para pemimpin Agama Ya pada dasarnya Tuhan mengkritik saya Sebagai seorang imam Karena apa Karena pemimpin Pemimpin agama Dan gereja Itu diberikan Otoritas yang luar biasa Diberikan otoritas Untuk mengajar Sabda Tuhan Diberikan otoritas Untuk mengolah Ya harta benda gereja Diberikan otoritas Untuk memberikan Melayani Sakramen Apa bedanya saya Dengan teman-teman Ya Saya seorang imam Bisa Memberikan Sakramen Teman-teman Enggak bisa Kalau ada seribu orang Di gereja Tapi kalau gak ada Satu romo saja Tidak akan ada Misa Itu betapa Powerfulnya Betapa kuatnya Seorang imam Tapi sekali lagi Imamat saya Tuhan selalu bilang Bagi mereka yang pertama Ingin menjadi yang pertama Itu berarti menjadi pelayan Dan hamba dari semua Imamat saya Bukan buat saya Imamat saya Untuk umat Saya memberikan Sakramen Untuk umat Saya berkotbah Untuk umat Saya mengolah Harta benda Gereja Untuk umat Dan celakalah saya Kalau saya Tidak Menggunakan Atau saya Menggunakan Otoritas ini Hanya untuk Kepentingan Pribadi saya Kalau saya Tidak menggunakan Harta benda Gereja Untuk melayani Tapi hanya Untuk Mencari Kenikmatan Pribadi Untuk Mencari Kenyamanan Pribadi Sama saja Saya ini Seperti Ahli Taurat Yang memakan Yang menelan Rumah janda Karena saya Percaya Yang memberi Sumbangan Kepada Gereja Juga Termasuk Orang-orang Sederhana Yang sebenarnya Membutuhkan Uang mereka Tapi tetap Diberikan Kepada Gereja Karena Percaya Ini Untuk Tuhan Dan Celakalah Saya Kalau Saya Menyalah Gunakan Itu Celakalah Saya Juga Kalau Saya Tidak Melayani Teman-teman Dalam Hal Sakramen Romo Ini Mau Pengakuan Dosa Gak Mau Saya Lagi Sibuk Sibuk Apa Romo Sibuk Menanam Dan Mengolah Pisang Gak Mau Pengakuan Dosa Susah Celakalah Saya Dan Tentunya Celakalah Saya Kalau Saya Tidak Memberikan Yang Terbaik Saat Pewartaan Saat Berkotbah Saat Mewartakan Sabda Allah Karena Teman-teman Punya Hak Mendapatkan Sabda Allah Punya Hak Mendapatkan Dan Mendengarkan Firman Tuhan Makanya Saya Sedih Kalau Ada Romo Yang Berkotbah Kotbahnya Isinya Infotainment Kotbahnya Gosip-gosip Terkini Dari Para Artis Kotbahnya Tentang Olahraga Tadi Malam MU Kalah Wah Senang Sekali Kotbahnya Tentang Hal-hal Yang Gak Ada Hubungannya Dengan Sabda Tuhan Tapi Kadang-kadang Ya umat Senang Aji Ini Merupakan Penyalahgunaan Kekuasa Oleh Karena Itu Teman-teman Sekalian Saya Punya Komitmen Untuk Mempersiapkan Yang Terbaik Saat Saya Memberikan Homili Karena Saya Tahu Kalau Saya Tidak Memberikan Yang Terbaik Saat Homili Sebenarnya Saya Ini Menyalahgunakan Kekuasaan Yang Diberikan Saya Tidak Ada Bedanya Dengan Ahli Taurat Yang Menelan Rumah Janda-janda Miskin Oleh Karena Itu Teman-teman Mohon Doanya Supaya Saya Bisa Setia Romo-romo Yang Lain Juga Bisa Setia Tidak Tergoda Oleh Kesenangan Duniawi Tidak Menyalahgunakan Hukum Tuhan Sabda Tuhan Dan Otoritas Yang Diberikan Oleh Kereja Amin Umat Dipersilakan Untuk Berdiri